Bisa sebagai salah satu langkah untuk memulihkan ekonomi Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengekspor kelapa kering parut ke Amerika Latin Produk tersebut merupakan salah satu penyumbang tingginya ekspor dari jabar yang naik 23% Dibandingkan tahun lalu dengan total nilainya mencapai 150 triliun rupiah Gubernur Jawa Barat berharap hal ini menjadi penyemangat masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan di masa pandemi COVID-19 Berupaya bangkit dari terpuruknya ekonomi di masa pandemi COVID-19, Jawa Barat pun menggenjot sektor ekspor berbagai produk Salah satunya kelapa parut kering yang rabu ini mulai diekspor ke Amerika Latin sebanyak 23 ton Melalui Duta Besar Indonesia di Panama City, Sukmo Harsoso yang merekomendasikan Costa Rica sebagai daerah tujuan ekspor Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun optimis ini menjadi pintu membuka ekspor kelapa parut kering yang akan diperluas ke seluruh dunia Khususnya benua Amerika Dirinya pun menegaskan hal ini menjadi penyemangat agar masyarakat tidak menyerah oleh situasi pandemi COVID-19 Ini menjadi pintu membuka yang akan kami perluas ke seluruh dunia khususnya benua Amerika Dan difasilitasi tadi oleh Direktur Amerika Prada Dianto Sejujurnya terima kasih dan mudah-mudahan media terus memberitakan Jangan hanya tentang COVID-19 pandeminya saja Pihaknya pun terus berupaya memberikan keringanan bagi para produsen agar bisa mengekspor produknya ke luar negeri Salah satunya dengan hadirnya kampus ekspor UKM dalam sebulan mendatang Hingga pemberian SKA atau surat keterangan asal bagi pengekspor Hingga saat ini baru ada 45 persen pengusaha di Jawa Barat yang memanfaatkan SKA Pihaknya pun akan mendorong agar semakin banyak pengekspor yang memanfaatkan SKA Salah satunya untuk membebaskan biaya-biaya masuk produk ke suatu wilayah Saat ini selain kelapa parut kering Jawa Barat pun telah mengekspor berbagai produk lainnya ke Amerika Latin Terutama yang berasal dari industri di Cikarang Bekasi Seperti permesinan, tekstil hingga alas kaki Budi Hartati, Bandung TV